Maka jadikan hobimu sebagai pintu surgamu. Jadikan karyamu sebagai pintu surgamu. Jadikan amal solehmu sebagai pintu surgamu. Jadikan motormu sebagai pintu surgamu. Jadikan semua yang kau lakukan sebagai pintu surgamu. Jadikan seni peran itu, aktor itu, profesimu sebagai pintu surgamu. Allah SWT. Jadi abang kakak mudah-mudahan gini Ada muncul di hati kita Aku gak boleh selamanya jadi penikmat dakwah Maka tadi saya bilang Ada pelaku, ada penyeru Ada tombol pesawat di Instagram Antum Share, ada kebaikan share Antum gak tau hidayah itu sampai kemana gitu loh Orang komen, orang cacimaki Terserah dia lah Antum punya, mereka punya hak untuk ngomongkan kita Coba di las Mereka punya hak untuk membicarakan kita Atau menilai sesuatu tentang kita Tapi kita juga punya hak untuk menerima atau tidak Antum gak perlu semuanya harus masuk ke otak Antum gak perlu Tidak semuanya yang terjadi di dunia ini Untuk simpan di hati Antum Gak perlu Kalau penting masukkan Kalau gak penting skip Dunia ini kan seperti sungai Selalu ada tit yang lewat Saya mau ngomong tai Itu gak enak Dunia ini seperti apa? Selalu ada Yang lewat Ini parah Dunia ini seperti Sungai Selalu ada Tit yang lewat Jadi kalau ada Lagi makan nih Ustad Gak apa-apa lah Biar sambil Berimajinasi Ini parah ini ya Gak bahaya Semakin dilarang Semakin terbayang Sengaja memang itu biar memasukkan Semakin dilarang Semakin terbayang Maka saya bilang dunia ini seperti su Guru saya yang bilang tuh Selalu ada Tit yang lewat Jadi kalau ada orang Allah soalim lu Jangan dibalas Memang postinganmu Ada yang gak suka Pasti itu Tapi siapa tahu Ada yang terinspirasi Dari apa yang kau Posting Maka ada berapa akun Tuh dia gak ada posting dirinya Sama sekali Yang dipostin tuh Video-video Ustadz semua Dicaranya mana video-video yang F F-I-F-P Gak ada F kan disini P semua kan Siapa bilang gak bisa nyebut huruf F Itu kan pitna Betul lah Pitna Itu pitna Posting Seng diposting Yang F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I-F-I- Akhirnya hari ini, dari pelaku aku harus menjadi penyeru. Apa poin penting pagi ini selain hadis tentang infak? Jadi penyeru. Jadi kalau saya bilang, ayo, kang, berinfak, mundur sedekah apa, tausiah saya berarti. Jadi tausiah 10 tahun yang lalu. Dulu begitu, ayo abang kakak jadikan motormu, sebagai ini. Ayo abang kakak, yang depan mata saya ini saya ajak untuk jadi penggeraknya. Sekarang masa gitu, Antum datang ke majelis ilmu ini, Antum datang dengarkan saya ngomong, Antum berpikir berapa orang yang mau aku ajak ke surganya Maka jadikan hobimu sebagai pintu surgamu. Jadikan karyamu sebagai pintu surgamu. Jadikan amal solehmu sebagai pintu surgamu. Jadikan motormu sebagai pintu surgamu. Jadikan semua yang kau lakukan sebagai pintu surgamu. Jadikan seni peran itu, aktor itu, profesimu sebagai pintu surgamu. Allah Akbar. Begitu, bos. Saya akan, saya jadi produser. Produser yang memproduksi film-film kebaikan. Mantap. Saya akan menjadi pemilik bisnis kuliner. Yang saya produksi adalah makanan yang halalan, toyiban. Saya tidak akan produksi makanan yang haram. Saya akan produksi makanan yang halal. Dan Antum semua berdakwah di berbagai macam lini. Begitu. Hebat, gak? Keren, gak? Poin kedua, setelah bicara hadis, tadi bicara sholat syuruk, ya kan? Pertama, saya bicara sholat syuruk. Abis itu, saya bicara hadis. Sekarang, saya bicara bagaimana merubah pola atau mental pribadi ini dari pelaku menjadi penyeru. Keren atau keren sekali? Keren sekali. Mudah-mudahan berkah, ya. Terima kasih.